Halo sahabat-sahabat pioner sekalian Gimana kabar, saudara-saudaraku? Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat Nah, ini berita-berita dari Neswe semakin menggempur para pioner ya Menggempur para pioner Maksud saya, beritanya semakin mantap ya Ini ya, teman-teman ya Setelah berita pengumuman dari Korting, maka ini berita dari luar ini, Neswe Saya sudah terjemahkan Jaringan P optimis di tengah penundaan manet, penambangan seluruh dan fokus ramah lingkungan Perkenalan, jaringan P telah muncul sebagai titik fokus dalam dunia mata uang kripto Nah, ini mungkin ada orang yang bertanya apa sih itu, Picoin Sampai sehebo dan seviral seperti yang saudara lihat ya Nah, ini dia Jaringan P telah muncul sebagai titik fokus dalam dunia mata uang kripto Menarik banyak minat karena konsep penambangan seluruhnya yang inovatif Dan dedikasinya yang tak tergoyahkan terhadap Kalestarian ekologi meskipun mengalami kemunduran dengan penundaan peluncuran manet terbuka Komitmen Tegu Proyek ini untuk mengembangkan metodologi penambangan yang bertanggung jawab Berfungsi sebagai Merchuswer optimisme dalam industri ini Ya, merchuswer ya Mendemokratisasikan Cryptocurrency melalui mobile mining Mekanisme penambangan seluruh revolusioner di jaringan PAI mewakili perubahan paradigma dalam landscape mata uang kripto Memungkinkan individu untuk terlibat dalam proses penambangan langsung dari ponsel cerdas mereka Pendekatan inovatif ini tidak hanya menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras khususnya yang mahal Tapi juga secara dramatis mengurangi hambatan masuk untuk berpartisipasi dalam pasar mata uang kripto Dengan memanfaatkan kekuatan perangkat seluler sehari-hari Jaringan PAI membuka akses penambangan mata uang kripto ke demografi yang beragam dan luas Mendemokratisasi proses dan memberdayakan pengguna di seluruh dunia Untuk mengambil bagian dalam ekonomi digital Dengan memudahkan dan inklusivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya Jadi berita ini pun menyadari bahwa ini belum pernah terjadi Ini sebuah revolusioner, revolusi ya Bukan revolusi mental tapi revolusi kripto Dan boleh dikatakan revolusi mental bagi penggunanya Karena tidak semua orang bisa menerima Berbeda sekali dengan mata uang kripto konvensional yang sangat bergantung pada mekanisme pro of work POW yang boros energi Ya siapa itu? Ya itu Pinetur mengadopsi stellar consensus protokol yang sadar lingkungan Keputusan strategi ini mewakili langkah penting menuju keberlanjutan dalam bidang mata uang kripto Karena SCP secara signifikan mengurangi konsumsi energi secara efektif Mengatasi kekhawatiran lama seputar dampak lingkungan dari penambangan mata uang kripto Dengan menerapkan protokol yang dirancang dengan pertimbangan lingkungan Pinetok Tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap tanggung jawab ekologi Tetapi juga memberikan contoh progresif bagi industri Membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan untuk teknologi blockchain Kita langkai aja ya Menafigasi penundaan mainnya terbuka memperilataskan kepatuhan Meskipun penundaan dalam transisi kemain yang terbuka telah menyebabkan frustasi tim inti Pinetok menekankan komitmennya untuk mencapai kepatuhan Kenali pelanggan Anda QC secara massal Fokus ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan Tetapi juga menumbuhkan kepercayaan dalam komunitas Yang posisikan Pinetok sebagai pemain yang dapat diandalkan dalam ekosistem mata uang kripto Sebuah visi melampaui penundaan Meskipun mengalami penunduran Pendekanan Pinetok pada praktik pertambangan berkelanjutan Dan kepatuhan terhadap peraturan Menggaris bawahi visi jangka panjangnya Dengan model penambangan seluler yang mudah diakses dengan pendekatan sadar lingkungan Pinetok berpotensi membentuk kembali landscape penambangan mata uang kripto Khususnya di era peningkatan kesadaran lingkungan Potensi pengganggu Meskipun ada penundaan jaringan P tetap menjadi proyek yang menarik Model penambangan seluler yang inovatif Kesadaran lingkungan dan komitmen terhadap kepatuhan terhadap peraturan Menandakan platform yang memperoritaskan akselibilitas Keberlanjutan dan keamanan di bidang mata uang kripto Jadi ini masih ada ya Jadi teman-teman ini Jelas bahwa Semua yang dilakukan Ya Oleh Pinetok itu Semata-mata Untuk memperkuat Fondasi Dari Pai itu sendiri Sehingga Kalau saya bilang ini Tidak rapuh Memperkuat fondasi kita Sehingga Jangka panjangnya pun ini Bisa Berlaku Berkelanjutan Dan kita lihat Dari core team sendiri Itu terus Memberikan Apa ya Semangat kepada para piner Bahkan Memperhitungkan Dan Bagaimana berpikir Secara matang Dan membuat aplikasi ini Agar ini tetap berkelanjutan Berbeda dengan aplikasi yang lain Yang kemudian datang dan pergi Begitu cepat Ya ada banyak ya Teman-teman ya Nah Jadi Itu yang Saya sampaikan Bagi rekan-rekan piner Hari-hari ini Ada banyak transaksi Yang terjadi Barter Baik itu di dalam Dan di luar Ada teman-teman kita Yang berkata bahwa Bahas juga dong bang Yang di Di dalam Ya ada banyak yang Di dalam Negeri juga Teman-teman ya Nah Kemudian Saya ingin melihat komentar Rekan-rekan pioner Yang mungkin Sudah hadir Di video saya Yang terbaru Video saya Yang terbaru Nah ini Spectacular Berita gembira Berita gembira Judul video saya adalah Berita pikoin Luar negeri Cina sudah mulai bergerak Ini ada Kletu Sapeling Pnetwork Terlalu banyak Propaganda Dan belum ada bukti Mbak Susi Semoga cepat Mbak Ali Nugraha Gas terus Bang Demah Jangan sampai Konkendor Kita sendiri Akan menentukan Nasib kita Yes Dari Wanilya Sabdu Kita hanya Rencanakan Tuhan Yang menentukan Nasib kita Kita hanya berdoa Semoga apa yang kita Rencanakan Akan tercapai Benar ya Itu ya teman-teman Terima kasih Sudah hadir Dan Tetap semangat Dalam mining Kita Gas terus Dan kita naikkan Analitik Penetwork Sekaligus juga Teman-teman Kalau Menyukai channel Bang Demah Men support Untuk Mengarah G30.000 Subscriber Terima kasih teman-teman Sukses selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman